Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wawuruntun dalam hotbas singkat melalui Youtube dan media sosial lainnya. Bulan Maret pada Minggu ke-11 tahun 2022 kita memasuki masa sengsara Tuhan Yesus sehingga hotbas singkat bukan bertemakan pada penderitaan yang Tuhan Yesus sudah alami namun mengarah kepada implikasi penderitaan bagi umat percaya sebagai pengikutnya. Namun terbatas pada tiga topik. Topik ke-30 Karunia untuk percaya dan menderita Topik ke-31 Hidup dan beriman kepadanya Topik ke-32 Kemuliaan melebihi penderitaan Kita masuk pada topik ke-30 Karunia untuk percaya dan menderita Mari kita buka Alkitab kita pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi Filipi Pasal yang pertama Ayat ke-29 Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus melainkan juga untuk menderita untuk dia Filipi Pasal 1 Ayat 19 sampai 30 Terdiri dari dua judul Perikob Ayat 19 sampai 26 Berjudul Hidup adalah Kristus Dan Ayat 27 sampai 30 Berjuang dan menderita bagi Kristus Ini merupakan terjemahan langsung dari Alkitab King James Kedua Perikob ini memperlihatkan Paulus merenungkan dua keinginan dari seorang umat percaya yaitu umat percaya ingin melayani Tuhan dan membawa orang lain datang kepada Kristus melalui kehidupan mereka yang yang kedua seorang Kristen rindu untuk meninggalkan penderitaan dan hidup bersama Tuhan dalam kekekalan namun Rasul Paulus menyimpulkan bahwa lebih baik hidup sampai Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapak sehingga kita bisa melayani sesama manusia saat menulis surat kepada jemaat di Filipi Rasul Paulus berada di dalam penjara namun dia mendorong jemaat di Filipi dengan keyakinan bahwa dirinya akan dibebaskan sehingga bisa melihat mereka lagi pengalamannya baik atau buruk semuanya menambah kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan ayat pokok tersebut di atas maka Rasul Paulus dengan jelas mengajarkan bahwa percaya dan menderita adalah bagian dari kehidupan umat percaya yang setia dan ini merupakan karunia yaitu anugerah Allah yang diberikan kepada umat percaya bukan merupakan usaha yang kita lakukan tidak tidak hanya percaya yang merupakan anugerah yang kita ketahui sebelumnya namun juga siap menderita bersama Kristus ibarat mata uang koin yang terdiri dari dua sisi yang tidak bisa dipisahkan percaya dan menderita bagi Kristus lebih lanjut Rasul Paulus menjelaskan bahwa kesalahan dan penderitaan seringkali berjalan beriringan ada kalanya kita menderita di tangan dunia karena kita mengikuti kehendak Tuhan dunia membenci incil dan dengan sendirinya akan mencoba untuk menghapuskannya Yohanes 16 ayat 1 sampai 4 dalam 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan sesungguhnya setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan dianiaya penderitaan itu universal semua ciptaan menderita sesuai dengan Roma 8 ayat 22 dan di dunia kita yang saling terhubung kita tahu tentang penderitaan di seluruh dunia jika kita memiliki belas kasihan bagi mereka yang kita lihat kita sudah turut menderita bersama mereka menderita bagaimana penderitaan merupakan hak istimewa tidak hanya kecuali untuk Yesus namun bagi anda dan saya umat percaya ingat bagaimana para rasul pada masa awal turut Tuhan bersuka cerita karena mereka dianggap layak untuk menderita demi nama Tuhan Yesus kisah 5 ayat 41 Tuhan Yesus menderita untuk kita agar kita diselamatkan ketika kita menghadapi penderitaan demi Kristus dan kerajaannya kita membantu menginspirasi orang lain untuk hidup dengan setia dalam kesulitan dan ini menunjukkan keaslian iman kita begitu sedikit yang memiliki sesuatu yang layak untuk kehidupan kematian dan penderitaan namun kita memiliki alasan untuk ketiganya hidup kita akan terperangkap dalam kemenangan Yesus Roma 8 ayat 32 39 dan 1 Korintus pasal 15 karena Kristus menderita bagi kita 1 Petrus 2 ayat 2 4 kita memiliki jawaban atas pertanyaan penderitaan dan sekaligus kita memiliki kekuatan dalam menjalankan penderitaan kisah 14 ayat 22 memikul salib untuk mengikuti Yesus kita tahu harapan kita tidak akan mengecewakan Roma 5 ayat 3 sampai 5 karena juru selamat kita telah menanggung penderitaan secara langsung bahkan turut menderita bersama kita kisah 9 ayat 4 kita kita dapat mempercayai gembala kita yang baik untuk memimpin kita dengan lembut melalui setiap pencobaan yang kita hadapi buka Ibrani 2 ayat 18 Ibrani 4 ayat 15 dan 16 saat penderitaan Kristus meluat dalam kehidupan kita kita menemukan bahwa begitu juga penghiburannya yang akan memberdayakan kita untuk bersuka cita bahkan dalam kesakitan kita yakobus 1 ayat 2 karena dalam api jurus selamat kita memegang teguh di dalam proses memurikan iman kita 1 Petrus 1 ayat 7 dan membuktikan kita orang 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 percaya sejati yang dia akan tetap setia sampai akhir 1 Petrus 5 ayat 10 sebagai kesimpulannya akhirnya kita kita menantikan akhir penderitaan di kehidupan yang akan datang kita tahu bahwa Tuhan tidak menginginkan dunia yang menderita dan tidak akan mentolerir penderitaan selamanya oleh karena itu kami melayani Tuhan dengan sukacita karena kami menantikan untuk memasuki sukacitanya ini pengharapan kami Rasul Paulus sangat menderita namun dia berkata di dalam kisah pasal ke-20 ayat 23 dan 24 roh kudus memberitahu saya di kota demi kota bahwa penjara dan penderitaan ada di depan tapi hidup saya tidak ada artinya bagi saya kecuali saya menggunakannya untuk menyelesaikan pekerjaan yaitu pekerjaan memberitakan kabar baik kepada orang lain tentang kasih karunia Allah yang luar biasa bagaimana dengan kita anda dan saya selaku umat percaya kepada Tuhan Yesus Yesus Yesus